Intro Hey, yo, what's up, peeps? Welcome back again with me, Jack Helz, in here. Kali ini di episode keberapa? Ke-8 atau ke-9? Ke-9 mungkin. Gue rencananya mau ngebuat onar lagi, untuk nge-recokin beberapa anggota kerajaan lagi, terutama di Hergizhanat. Sementara di Vigir, masih bertahan dengan satu kastel, progres gak terlalu gede sih, cuma mungkin gue nambah uang dikit. Sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe di bawah. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk follow IG-nya The Jack Helz Official di pojok kiri bawah. Sebelum itu, gue mungkin agak sedikit ngomong tentang masalah, agak curah sih. Di video keberapa ya, mungkin episode ke-6 mungkin, sambil gue jalanin aja ya, sambil gue mau beli makanan buat pasukan gue. Ada seseorang, gue gak tau sih siapa, ya mungkin, ya namanya juga viewers lah, apa-apa, penikmat lah. Gue sih gak masalah dengan komen dia atau apa-apa. Dia itu komen, kalau gak salah itu, bahwa gue bermain lepacit. Oke, kita kejarin di siapa, Nalderanoian. Jadi dia itu, nanti kalau gue ada fotonya, mungkin gue kasih itu foto di kanan atau kiri lah. Jadi dia itu ngomong kayak, yang kayak gitu. Iya, kalian bisa tau lah dari namanya itu, kayak cewek gimana. Dia ngomong bahwa gue itu pake cheat. Oke, ini sesuatu yang lucu sih sebenernya. Dia ngomong gue pake cheat. Dan gue gak tau sih apakah dia itu ngelihat video gue dari episode awal sampe akhir. Atau cuma nonton yang kemarin aja. Gue jujur aja ya, gue bermain ini tanpa cinta, oke. Ini buat kalinya mungkin meragukan kredibilitas gue sebenernya pemain Monon Blood Warband. Tapi gue gak pernah main cheat, oke. Ya mungkin dulu gue pernah waktu gue main ini pertama karena gue gak paham mekanisme gamenya. Dan lagi itu lagi nih ya, ini mungkin logikanya dari gue. Kalau gue bermain cheat, gak mungkin gue buat ini episode sampe berapa ini, 9 episode. Dan kalau gue pake cheat jelas, gue udah bikin kerajaan dari episode ke 2 atau 3. Yang jelas gitu ya. Dan si orang ini ngomong bahwa gue noob karena pake cheat. Udah gue berjelas lagi ya, bahwa kalau nonton video gue, tonton dari awal biar kalian tau itu progresnya kayak gimana. Dan ini mungkin komen yang paling berbar-bar selama ini ya. Karena sebelumnya itu mungkin beberapa orang cuma dislike video gue. I mean like itu ya biasa sih. Kan selera orang beda-beda. Dan si orang ini ngomongnya langsung gitu. Dan kayaknya dia cuma liat video itu doang. Jadi, menurut gue ya, untuk orang yang itu tadi, tolong dilihat episode gue dari awal. Daripada salah persepsi nantinya gak enak juga. Oke, tadi gagal untuk dapetin itu jadi prisoner. Ini gue waktu main offline mereka selalu minta peace. Kayaknya mereka gak berani sama kita. Si Harry Hanat ini. Mereka tau bahwa kita itu ancaman yang bisa dibilang cukup lumayan. Jadi mereka selalu kayak minta perdamaian. Sementara gue menolak perdamaian itu. Karena gue mau... Wih, ada yang mati. Satu. Anjir. Oke. Alalala. Gini amat. Udah gue langsung mati. Kena hergit lancer tadi ya. Yang kalau gini jadi repusi. Gua... Oke. Ada kuda satu tapi. Oke. Kena. Ini gue bingung ini. Mau nyerang siapa ini. Eh, itu musuh. Set. Kena kudanya malah. Oke. Gak tau ini kuda siapa. Gue tunggangin aja. Cepet banget ini kuda. Dan ini rencananya sih. Gue mau beli equipment baru mungkin. Senjata baru. Gue taruh di inventory sih mungkin. Lihat kayak nanti battle-nya kayak gimana. Soalnya... Gue... Gue... Gue kan ini selalu ikut turnamen. Membuat dapetin uang. Dan gue ngerasa... Gue semakin lama semakin bagus untuk main. Pakai... Kayak tongkat apa namanya? Pole arms itu. Demikian gede banget. Kalau memang kudanya cocok. Sama... Eh... Skillnya... Apa penempatan timing. Timingnya yang cukup bagus. Ada berapa orang yang kabur? Satu orang. Oke. Gak salah. Gue... Belum nemu ransom broker dari kemarin. Gak tau ini kemana ransom broker itu. Farmer fashion woman. Gak gue ambil sih. Tapi lumayan ini dapet... Jarid sebanyak saddle horse. Kuda sebanyak ini tapi... Ya... Kuda murah sih. Gue mau kasih jaridnya mungkin ke temen gue. Si... Klethy mungkin. Dia pake javelin harga 300. Kudanya saddle horse biasa. Ya... Standar lah. Jadi pasukan gue ini... Eh... Makin lama makin banyak sih. Gue... Ini agak bingung. Karena pengeluarannya juga makin banyak ujung-ujungnya. Gue... Perlu uang lebih banyak. Yang jelas. Dan... Gue... Nyari uang itu... Yang money itu... Dari... Turnamen. Turnamennya itu... Gue... Mainin secara offline. Gak-gak. Maksudnya gak... Gak on... Gak gue record. Karena mungkin... Ya kalian tahulah. Turnamennya kayak gitu-gitu aja. Gak terlalu... Ada yang spesial. Oke. 1994. Gue semakin lama itu... Semakin banyakin... Yang enterprise itu. Karena... Yang enterprise itu... Menurut gue... Profitnya itu... Agak sedikit... Apa ya... Bisa diomongin kayak... Agak sedikit tricky. Gitu... Kalau mau... Kayak... Ngebeli suatu tempat produksi. Nah... Ini kastilnya... Kok... Banyak banget ini. Maksudnya... Mereka... Pasukannya... Banyak banget. Gue mau... Ngeret hudan. Tapi... Belum sempat gue record waktu itu. Dan di hudan itu... Waktu itu cuma... 30 pasukan mungkin. Dan... Tiba-tiba diserang lagi sama... Yang... Apa... Biru itu... North. Jadi... Ya... Gak dapet. Oke. Belum ada... Usra sudah depan. Gak berani memang. Oke. Ada yang upgrade. Kita upgrade dulu. Gue taruh beberapa pasukan dulu aja ya. Ke Nelak Castle. Sambil gue tunjukin... Pasukan gue di Nelak. Jadi... Di Nelak ini... Gue... Sebenarnya... Fokus... Kayak ngasih yang... Guard-guard ini sama sharpshooter. Karena mereka itu... Yang jelas lebih... D... HP-nya. Hellpoint-nya. Sama lebih kuat. Oke. Kayaknya gak ada lagi sih. Jadi mereka buat... Train-train terus sih. Gue mau atur dulu ini. Kita mulai dari... Verkit Lenser. Oh gak bisa diatur. Yaudah gini aja. Gue mau ambil... Memluk. Memlak. Memluk. Memlak. Gak tau lah. Dan... Gue... Mau ngambil ini sih mungkin. Salah satu misi di Hanun. Kalau... Kecuali misi... Giring sapi. Jadi ada misi... Giring sapi itu... Misi yang paling gak worth it. Hmm... Has been through such hardship lately. The harsh has been been bad. You can... Hmm... If you can find some grain. Oke. Six pack of grain. Tiga. Oke. Kita cari grain sebanyak-banyaknya berarti. Kita ke hudan. Dan... Oke. Ada yang... Gue kasih tau relationship gue sama... Ehm... Ini ya. Apa namanya? Faction yang lain tuh gue... Salah bentar. Report. Terus mana ya? Ehm... No lord. Faction relationship. Gue north. Suandia. Sultanate itu... Bagus sih. Ya gak terlalu bagus. Bagus banget. Cuma... Ehm... Ya... Bisa dibilang lumayan lah. Karena gue ngebantu... Kebantai musuh mereka. Mereka ngebantu kita... Untuk... Ngalahin... Yang lain juga. Simbiosis... Apa? Mutualisme. Kayak gitu sih. Gue gak mau... Gak mau damai gue. Gue maunya perang. Kita ambil bread lah. Itu udah enam sih. Tapi satunya itu gak... Gak... Wih... Ini kita harus hati hati. Karena... Viger ini masih dendam sama kita. Beberapa kali gue main offline. Si Viger ini... Sering nyerang gue. Ya... Nyerang-nyerang gitulah. Maksudnya kayak... Ada pasukan patroli... Tiba-tiba nyerang. Kita perlu... Kedirim aja. Soalnya pasukan mereka itu... Sebenernya masih banyak sih. Satu... Satu... Satu kom... Satu kompi ya. Atau satu apa itu namanya. Itu... Masih sekitar... Seratus... Sampai... Lapan puluh sampai sekitar seratus orang. Dan mereka itu masih... Bisa dibilang... Pasukan mereka itu... Bagus-bagus. Kayak kelasnya itu. Oke, bentar. Oke, tadi sedikit... Ada masalah. Sama... Kursi gue. Kurang enak. Kita ke Hanun berarti. Go to village center. Dan kita kasih... Ini... Apa... Gandum. Green itu gandum. Kalian sekaligus belajar bahasa inggris di sini sih sebenarnya. Game ini cocok sih sebenarnya buat belajar bahasa inggris. Nah, ini untuk misi kalian. Kalian yang mungkin... Misi yang gak enak itu sebenarnya ini. Salah. Bandit have driven away our cattle, our pastor, our empty. If you assume few cattle, we could start to resort again. Gue gak suka sebenarnya misi ini. Karena disuruh kayak... Nyari sapi. Terus kita harus menggiring sapi itu ke situ. Gue gak suka banget sih itu. Kadang itu... Kita itu di jebak sama bandit. Terus sapinya hilang lah. Atau apalah. Uang kita mulai berkurang lagi. 95 orang. Lawan 90. Gak, 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 gak. Jangan, jangan dulu, jangan dulu. Kita nyari yang 80 atau 70. Karavan aman. Mana nih? Gue pengen bikin honor tapi gak ada orang ini. Gak ada pasukan patroli sama sekali. Di star castle. Bukan milik gue. Karavan ini... Janganlah. Gue gak mau nyerang karavan. Karena kalau nyerang karavan itu ngefek ke village-nya. Kadang biasanya sih. Jadi... Kalau nyerang karavan ya... Maksud gue gak worth it. Bah. Nyari... Musuhnya ini dimana ini. Ada yang di Reduna. Gak mau keluar dia. Udah masuk soalnya. Fagir Archer. Susu. Hanun had spin right it. Oh. Mereka cari... Masalah rupanya Hanun. Diserang. Gue harus cepat-cepat ke situ. Save dululah. Brula Noyan. 200 orang. Gue gak jari masalah. 200 orang bro. Sementara kita cuma 90. Gak ada papanya. Gak ada papanya. E.T. Ini malah kayak... Klik simulator aja gue ini. Oke. Ini nih. 30 orang. Bentar. Gue tandain. Dia masuk kandangnya. Dia masuk kandangnya. Nah ini ada yang keluar kandang. Naldera Noyan ini. Kemana dia? Deserter. Kemana sih? Noyan-Noyan itu tadi? Naldera Noyan. Ini ya. Oh bener. Gue Uber dia. Uber itu dikejar. Bukan Uber yang transportasi online tuh. Bukan. Gak disponsori tuh. Renown Battlenya sih dikit sih. Jadi Renown Battle ini penting sih. Yang di pojok kiri tuh. Yang Renown Battle ini. Biasanya itu. Keuntungan kita untuk nambah pasukan. Itu di situ. Jadi. Setiap 25. 25-an mungkin. Itu. Nambah satu slot pasukan. Kayaknya sih. Gue gak pernah ngitung. Cuma. Gue baca-baca itu kayak gitu. Di beberapa. Gait-gait gitu sih. Kalau leadership. Atau karisma itu. Kalau gak salah nabah lima mungkin. Segituan. Ini. Matilah. Matilah. Oke mati. Ketika satu orang lagi. Ketika kena. Oke. Eh. Masih ada. Oke. Jadi. Kalau Renown itu. Nambah satu. Setiap 25. Nanti. Karisma. Atau leadership. Itu nambah seti. Nambah lima mungkin. Gue lupa sih. Cuma. Ya. Kayak gitulah pokoknya. Oke. Makanan kita. Mulai tinggal dikit terus. Gue gak tau sih. Apakah makanan ini ngefek ke semua. Kesemua. Maksudnya. Kesemua. Pasukan gue. Misalnya beberapa. Kali itu. Gue sering. Kehabisan makanan. Ya. Habis banget gitu. Reject. Gue gak mau. Gue butuh. Ini juga sih. Uang sih. Dan. Belum menunggu turnamen. Dan gue sih sebenernya gini. Maunya turnamen tuh. Gue mau. Ikut turnamen. Kalau. Offline. Maksudnya. Enggak. Off. Off camera. Maksudnya sih. Kayak gitu. Karena. Gue pengen kayak kelihatan progres sih. Kalau di. Record ini. Cuma. Masalahnya kadang. Di record ini. Kadang gak ada progres. Hanun. Wake. Nila. Castle. Oke. Moral kita. Partisize 89. Leadership. 60. Food variety 29. Recent event minus 8. Gue perlu turnamen. Oke. Jadi gini. Kalau kalian. Ini mungkin tips gue ya. Kalau kalian mau pengen cari turnamen. Kalian tinggal ke arena. Terus kalian pesan. Ini. Pilih. Will there be a turnamen in Norby Town. Gagak ada. Tapi sebenernya sih. Ini sih. Ini. Kalau kalian main di arena itu. Kalau kalian bisa ngalahin semuanya itu. Kalian dapet 250 denar. Tapi itu gue yang sih gak cukup. Kurang banget malah. Bukan gak cukup lagi. Kurang. Dan ini gak ada turnamen. Dan uang gue tinggal. Tinggal berapa tadi. 200. 200. Berapa sih. 400 denar. Stok makanan pula. Ya masih stok makanan masih aman sih. Oke. Gue kayaknya butuh. Asupan. Ini sih. Asupan. Uang. Tapi gak ada orang. Bentar-bentar. Gue lihat dulu ya. Faction. Fergithanat. Itu berapa anggotanya. Fasalnya itu. Oke. Masih banyak. Fagir tinggal. Ya dikit lah. Paling banyak itu. Saranit. Terdiaksenon. Fasal. Rodox. Sama Swadia. Sama Nord. Oke. Kita cari di camur. Arena. Lalu. Jelkala. Jelkala mana ya. Entahlah. Save. Anjir jauh bro. Apakah bisa kejel kalah. Dan tepat waktu. Nyampainya. Kayaknya sih. Enggak sih. Gua butuh. Gua butuh. Gua butuh. Buang turnamen ini. Ya. Enggak. Sampai. Tepat waktu. Sargot. Tambah jauh pula. Kita ke Ukskhol. Ukskhal. Enggak tau namanya sih. Sargot. Sargot masih anu ya. Enggak bisa sih. Kayaknya sih. Besok paling udah selesai. Uang kita minus ini kayaknya. Enggak ada uang lagi. Enggak ada uang lagi. Kan. Udah selesai lagi kan. Dan enggak ada turnamen sama sekali. Oke. Gua bingung. Gua bingung. Sekarang mau. Cari uang dimana lagi. Ini udah malam ketiga. Karena malam ke. Ke. Kita punya hutang 921. Kita lihat moral. 39. Enggak dibayar. Enggak dibayar pula itu gajinya. Tentang. Gua mau. Sumpah ini. Enggak ada orang sih. Oke. Kita. Nge-rate caravan kalau gini. Urusannya. Okay. Demain something. 661. Oke. Gua lupa kalau bisa kayak gitu. Tarikin. Apa? Uang. Uang. Nah ini jempol. Bentar. Oke. Uangnya dapet lagi. Ini ada orang. Akadanoian. Oke. Jangan masuk hasil. Anjir. Kita. Bentar. Save dulu. Oh iya bener sih. Gua coba. Kejar. Manhunter ini. Wait. Oh no. Bukan tandingan gua. Sorry. 153 orang bro. Nothing to eat. Mati ya gua. Makan garam. Gua lupa sumpah. Moral gua ilang. Ilang lagi. Tiga moral. Bentar. Bentar. Oke. Peace. Kita urus teh bandit aja sih. Kalau gini urusannya enggak. Ini kayaknya. Sulit. Moral kita dikit soalnya. Kalau moral dikit itu pasukan pasti kayak. Pingin keluar dari. Parti itu. Gua sampai sekarang sih masih bertahan pakai pedang itu. Karena lain jimat. Begini ya. Pedang itu kan bisa swing sama bisa trust. Kalau swing itu diayun gini. Kalau trust itu kayak gini. Nah ini namanya trust. Dan trust itu damage-nya itu. Bisa dibilang. Kalau pedang enggak terlalu sakit sih. Yang sakit itu ya. Ini apa. Polk arm itu. Kalau. Kalau yang sakit. Itu swingnya. Yang ayunan pedang itu lebih sakit. Terutama yang. Two handed. Sword. Yang great sword. Itu. Parah sih itu sakitnya. Oh mati dia. Berapa orang kabur. Satu orang kabur. Oke. Kita menang tapi. Enggak masalah. Kita cari. Auk. Bentar kaki gue agak bener ini. Sakit. Aduh. Kita nyari ini sih. Kita nyari ini sih. Ransom broker sama. Uh. Pasuk. Lumayan ini. Nomad drop ini. 610. 610. Kita jual lah. Kita jual lah. Di camur. Kita jual semuanya. Kita cari ransom broker. Wondering part. Kita tadi punya hutang sama pasukan kita. 900. 900. Bentar. Kagak ada karavan lagi kah? Lumayan tadi uang dari karavan. 600 dinar tadi. Bisa dibilang ya. It's okay. Tadi mana tadi? Ada satu pasukan yang misal tadi. Enggak. Ini wah. Banyak-banyak-banyak. Karavan Rodox. Kita buruk deserter mungkin. Ya. Deserter ya. Lumayan sih. Nasi uang tadi. 500. Tambah lap. 300. Eh. Tambah 200. Mungkin 700. Ya. Nambah dikit. Kakak kena lagi. Jadi gini ya. Rata-rata itu. Mekanisme game ini. Sebenarnya cukup bagus. Jadi. Semakin cepat serangan kita. Maksudnya semakin cepat kita. Kayak tekanan dari kuda itu. Kecepatan kuda itu. Dan kita mau kayak. Ngasih swing atau. Apa namanya. Trust itu semakin. Ini pula apa. Semakin sakit pula sih. Damage yang dihasilin. Jadi. Ya. Emang. Ini pengetahuan sih. Walaupun. Tidak terlalu. Gimana-gimana pengetahuan ya. Tapi. Bisa dibilang. Eh. Kayak. Kecepatan itu. Memang pengaruh sama tekanan. Yang diberikan. Oke. Mati. Jadi. Ya. Emang kayak. Beneran. Real. Ya. Kayak gitu. Oke. Kenak kaki kudanya. Wewewe. Hit. Eh. Mati. Udah tinggal. Anjir. Pencar semua. Dia kabur. Masih banyak ini. Enam orang. Ini biar diurus sama pasukan yang sebelah sini. Gue mau ngincer yang sebelah sini sih. Ini ada yang kabur ke arah gua 1. Kakak kena. Kagak kena lagi. Ya. Ya. Lati penunggung orang. Itu ada orang 1. Ya. Dikubutin. Mana nih kok. Udah habis kayaknya sih. 3-2 orang. Kayaknya yang 1 itu kabur. Ya. Berhasil. Satunya kayaknya juga berhasil kabur. Ya. Lumayan banyak yang kabur sih. 6 orang. Tapi lumayan. Ini. Kita. Enggak. Gue upgrade dulu. Gue. Enggak. Was-was. Kalau mau upgrade. Nanti uangnya. Kita kurang lagi nih uangnya. Bisa berapi nanti. Kan. Depnya. Hutang kita 900 lagi. Gue pusing. 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 Kita jualin daging. Beli yang baru. Oke. Oh ya. Turnamen. 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 Sargot Veluka Sunohudan. Sargot Veluka. Hudan. Sargot. Yasuno Veluka. Hudan. Hudan. Coba kita ke hudan. Karena hudan yang paling dekat. Apakah masih ada? Kita stay dulu. Oke. Ada. Karena ini ada turnamen. Kayaknya ini jadi. Akhir dari video kita. Jadi. Tetap jangan lupa untuk. Klik tombol like. Subscribe. Di bawah. Jika kalian suka sama video ini. Dan. Kalau kalian punya. Apa ya. Kelu kesah. Kalau gue main ini. Nge boss ini. Atau apalah. Kalian bisa komen di bawah. Tapi. Sebelum itu ya. Tonton video ini. Sampai selesai. Masihnya. Dari episode 1. Sampai ke episode ke ini. Karena kayak yang kasus kemarin. Yang komentar. Gak. Ya. Gue gak tau sih. Kemarin kalian yang komentarnya diapus. Soalnya gak. Gue gak nemuin lagi. Kalau bisa kalian tuh. Tonton. Episode awal. Dari episode awal lah. Biar kalian tau perkembangan. Atau progres. Gue. Kalau gue pake cheat ya. Ini kalau gue pake cheat. Uang gue gak bakal segini. Jelasnya. Ya itu sih. Jadi. Jangan ngejudge. Orang terlalu awal. Kalau belum nonton. Semuanya oke. Terima kasih. Sampai jumpa di episode. Selanjutnya. Stay tuned. To checkers. Sampai jumpa di episode.